Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya di Rahmachi TV pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyebab ikan cupang betina tidak mau kawin tapi sebelum itu seperti biasa saya mengajak teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe dan seberkan ke teman-teman yang lainnya agar saya dapat terus bersemangat membuat konten-konten mengenai ikan cupang baik kita mulai pembahasannya penyebab ikan cupang betina tidak mau kawin seperti yang kita lihat pada video ini ini sudah seminggu sekitar semingguan saya mengawinkan ikan cupang ini tapi tidak mau bertelur betinanya tidak mau bertelur padahal seminggu yang lalu busa sudah ada dan perut betina ini sudah besar tapi seminggu tidak dikasih makan ini kempes dan saya lihat setiap hari tidak ada telur sama sekali jadi dengan hal itu saya membuat membuat pembahasan mengenai penyebab ikan cupang betina tidak mau kawin saat kita mengawinkan ikan cupang betina kerap terjadi kegagalan seperti yang saya alami saat ini ini sudah semingguan saya dari proses penjodohan sampai saya mau mengawinkan ikan cupang ini tapi tidak bertelur sama sekali faktor pertama itu perut ikan cupang betina belum ada telur jadi salah satu ciri ikan cupang betina siap untuk kawin itu perutnya sudah berisi telur atau full telur jika perut belum ada telur tentu saja ikan cupang tidak mau kawin beberapa penyebab atau faktor ikan cupang betina belum berisi telur atau full telur adalah betina ikan cupang terlalu tua jadi jika betina ikan cupang itu terlalu tua maka produksi telur sudah tidak sebagai berjalan sebagaimana mestinya yang kedua itu umur betina masih muda jadi terkadang saiz ikan cupang sudah besar tapi umurnya masih muda itu juga menyebabkan ikan cupang betina tidak mau kawin faktor kedua ikan cupang betina stress jadi apa yang membuat ikan cupang betina stress itu bisa jadi ketika kita ingin menjodohkan pada proses penjodohan kita ingin memasukkan ke dalam botol transparan untuk penjodohan ikannya terjatuh tanpa sengaja terjatuh ke lantai dan kita tetap melanjutkan proses penjodohan itu bisa membuat ikan betinanya stress atau salah satu yang menyebabkan stressnya ikan cupang itu ketika kita sudah melakukan penjodohan pada ikan cupang kita hampir setiap saat melihat membuka tutup pada ikan cupang jadi ketika kita menjodohkan ikan cupang kan kita menutupnya kita menutup begini agar dia tenang tapi kita sering buka kita sering buka tutup buka itu bisa mengakibatkan ikan cupangnya stress kemudian ke faktor ketiga ikan cupang betina sakit salah satu hal yang menyebabkan ikan cupang betina tidak mau kawin itu adalah ikan cupang betina sedang tidak enak badan atau dalam artian ini sakit jadi untuk lebih jelasnya kita harus mengetahui tanda-tanda ikan cupang sakit atau tidak kemudian kita ke faktor keempat yang menyebabkan ikan cupang betina itu tidak mau kawin adalah ikan cupang betina terlalu kecil jadi pada saat kita memiliki ikan cupang betina terlalu kecil dibandingkan si jantan maka ikan cupang betina juga tidak akan bertelur karena ikan cupang betina merasa takut merasa takut dan akhirnya tidak mau kawin kemudian faktor yang tidak kalah pentingnya yang menyebabkan ikan cupang betina tidak mau kawin adalah suasana yang tidak tenang jadi ketika suasana pada saat kita mengawinkan ikan cupang itu tidak tenang beribut atau banyak gangguan pada ikan cupang itu maka baik si jantan maupun betina itu tidak tidak ingin kawin jadi pada saat kita mengawinkan ikan cupang betina itu ada baiknya kita menyimpannya di tempat yang betul-betul tenang dan kita harus menutupnya jadi ini salah satu cara saat kita mengawinkan ikan cupang itu kita tutup apa alasannya agar ikan cupang saat kawin itu merasa tenang jadi salah satu faktor ikan cupang tidak mau kawin itu karena suasana tidak tenang mungkin sekian informasi dari saya semoga informasi mengenai ikan cupang tidak mau kawin atau bertelur ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan sebelum saya mengajak kembali teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari rahmat jtv sekian dan terima kasih